This reverses the Morrison government recognition of West Jerusalem as the capital of Israel Australia's embassy of course has always been and remains in Tel Aviv Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, berita yang cukup panas kali ini lagi-lagi datang dari tetangga bule kita Indonesia, yaitu Australia, bos Cukup mengejutkan dan mungkin untuk pertama kalinya Indonesia kali ini menyatakan dukungan terhadap suara Australia terkait isu Palestina versus Israel Nah, tumben-tumben nih, bos Indonesia satu suara dengan Australia Ada apa? Bagaimana tidak didukung, bos Pasalnya negara Australia yang dulu satu geng dengan Mama Rika dalam mendukung Israel kini sepertinya mulai berbalik arah Di bawah pemerintahan partai yang berkuasa, yaitu Partai Buruh Australia Dengan Perdana Menterinya, yaitu Anthony Albanese Kini Australia dengan mantapnya pun menyatakan tidak lagi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel Nah, sungguh sikap yang sangat kontroversial, bos Setelah kemarin Australia menyatakan ingin memperbaiki hubungan dengan China kini malah menentang negara Israel Tak main-main, akibat keputusan Australia ini Israel pun sampai marah besar Pada Selasa 18 Oktober 2022 kemarin Perdana Menteri Israel, yaitu Mr. Yair Lapid dengan keras mengkritik keputusan pemerintah Australia untuk berhenti mengaku Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel Bahkan, pemerintah Indonesia yang selalu berlawanan dengan Australia soal Israel pun kini akhirnya menjadi satu suara dengan Australia, bos Pemerintah Indonesia pun kali ini mendukung keputusan pemerintahan Australia yang menarik pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Twitter pada Selasa 18 Oktober 2022 kemarin Menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik keputusan Australia di bawah PM Albanes yang telah menarik pengakuan terhadap Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel Dan KM Blue RI pun juga mengatakan bahwa kebijakan Australia ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi upaya penyelesaian damai konflik Palestina-Israel Dan tak cuma Indonesia, bos Bahkan negara Palestina pun juga menyambut baik keputusan sangar Australia ini Nah, pertanyaannya Mengapa Australia tiba-tiba berubah sikap soal Israel? Di sini perlu kalian ketahui, bos Bahwa pemimpin baru Australia saat ini telah berubah Jika dulu PM-nya adalah Scott Morrison yang sangat berhaluan barat sekali Kini PM Australia yang baru adalah Anthony Albanes yang berasal dari Partai Buruh Australia Selain mendekat ke Indonesia Australia pun kini dikabarkan juga mulai mendekat ingin menstabilkan hubungan dengan negeri Tiongkok, China Dan terakhir sebelumnya, ternyata Australia pun juga berubah terhadap Israel, bos Dimana Menteri Luar Negeri Australia, yaitu Penny Wong pun mengatakan Bahwa status Yerusalem harus diputuskan melalui pembicaraan damai antara Israel dan Palestina Dan bukan melalui keputusan sepihak seperti yang saat ini dilakukan oleh Israel Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak solusi dua negara, ujar Penny Wong Bahkan dia menambahkan bahwa kedubes Australia selalu atau akan tetap berada di Tel Aviv Dan tidak akan pindah ke Yerusalem Mantap, mantap cos Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang sikap Australia yang pelan-pelan mulai berubah 180 derajat ini Jangan lupa komentar, tetaplah kalian bar-bar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju, Salam Indomex, Indomexians Jangan lupa komentar, tetaplah kalian